hai oke Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan bongkar untuk motorbit ini ya bongkar di bagian kelistrikanya ya lor untuk motorbit ini eh mati mendadak ya sering eh baterainya itu tekor ya sering banget walaupun diganti baterai baru dulu tetep tekor ya nanti kita akan cari kita bongkar untuk bagian sepulnya dulu kita bongkar untuk kabel-kabelnya ya untuk permasalahan apa penyebabnya kayak gitu ya kok baterainya sering banget tekor ini sudah saya bongkar bagian joknya tapi belum saya cari untuk penyakitnya ya untuk bagian akhirnya ini sudah saya cas ya cuman sebelum saya cari penyakit yang lain di sini sudah ketahuan kan untuk penyakit yang pertama ya Nah untuk kabel pengecasan ini putus satu ya lor nah ini nah ini putus ini karena ini kabelnya itu sudah gantian sepertinya ya ini sudah gantian karena aslinya kan warnanya itu merah ini sudah warna kuning ya lor nah sepertinya ini sudah gantian nanti kita cari untuk penyakit yang lain karena dari cerita yang punya sebelum kabel ini putus itu memang sudah sering ngedrop untuk baterainya ya aslinya kan untuk motor bit ini ya bit yang stat kasar ya itu seharusnya tanpa pakai baterai motor ini bisa hidup ya kita engkol aja itu hidup tanpa pakai baterai dan untuk motor ini sendiri nggak bisa hidup tanpa pakai baterai harus pakai baterai ya makanya kita cari ada masalahnya atau di bagian sepul yang kalah atau bagian kabel jurusan sepul ini ya kabel ini nah ini ada yang putus biasanya untuk motor bit yang statnya kasar penyakitnya itu di bagian kabel sepul kabel dari sepul sana ya dari sini sini itu sering banget sering banget putus ya sering banget putus sudah berapa dua kali saya dapat pasien itu memang untuk bit stat kasar ini sering banget putus ini kalau sering putus seperti ini ya untuk ciri-ciri pertama satu untuk baterainya itu ngedrop sering ngedrop banget terus yang kedua motor kalau kabel sepulnya itu putus kalau baterainya ngedrop motor ini nggak bisa hidup Nah itu ciri-cirinya yang utama ya Jadi kalau sudah ada ciri-ciri seperti itu untuk teman-teman langsung saja dicek kabel bagian sepul yang ini diperiksa dibuka semua untuk eh lakbannya atau solasinya ya yang ada kabel itu enggak salah tiga ya nah ini nah ini tiga ini cuman untuk kabel api untuk motor bit ini yang warna putih yang soketnya satu nih kabelnya satu yang untuk warna kuning dan putih ini yang ini soket yang ini dua ini ini pulser ya jadi yang harus diperiksa yang bagian satu ini nah dibuka semua Nah untuk pengecekan itu sambil ditarik-tarik biasanya putusnya di dalam bungkusnya masih normal masih nyambung tapi dalamnya udah putus itu kebanyakan ya lor jadi untuk pengecekannya seperti itu nanti kita lanjut untuk pengecekan lebih lanjut ya karena sering sering banget motor ini ngedrop Oke kita akan lakukan pengecekan yang pertama kali ya lor Oke kita cek untuk api bagian sepul kita lepas dulu untuk soketnya soket dua ya untuk soket yang satunya ini ada dua kabel ini pulser ya nah ini ada satu kabelnya yang harus dicek yang satu kabel ya ini sepul dari kabel dari sepul itu ya dari gulungan yang khusus untuk pengecasan dan untuk menghidupkan untuk menter ini kita cek dulu ya alatnya sederhana kita buat sendiri nih nggak usah pakai tester ya lor nah seperti ini caranya yang satu kita konsletkan ke bodi ya ke bodi motornya lalu kita fokus di bagian bolak sepul lampu ini kita engkol kalau untuk bola lampu ini nanti mengeluarkan api berarti untuk kabelnya dan sepulnya itu bagus ya enggak enggak ada kabel yang putus dan sepulnya nggak kebakar nah ini berarti untuk bagian sepul dan kabel sepul itu bagus nggak ada yang putus kita colokkan dulu ini nah lanjut untuk pengecekan di bagian kabel pengecasan ke aki ya untuk yang warna merah ini kabel warna merah ini ya yang ini kita cek dulu apakah untuk bagian kiproknya itu bagus ya nah sama sama aja seperti ini ini kita tempelkan kemasan dan kita minta bantuan sama Mas Siddiq untuk ngengkol oke oke nah ini mengeluarkan api ya ini mengeluarkan api berarti untuk bagian pengecasan untuk bagian bagian kiprok bagus tadi untuk penyakitnya itu bagian eh baterainya sering ngedrop ah berarti untuk poin pertama untuk penyakitnya itu hanya di bagian kabel untuk penyambungannya itu yang karaten ya karatan untuk penyambungan kabel ya untuk bagian kabel pengecasan diusahakan pilih kabel yang bagus pilih kabel yang bagus kalau memang bisa disoder disoder saja ya kalau enggak bisa disoder ya kita pakai teknik seperti ini kalau kita sambung dulu ya nanti kita lanjut untuk hidupkan untuk motornya dan nanti kita cari kalau memang ada penyakit yang lain nanti kita cari lagi ya loh oke untuk bagian akhirnya ini sudah saya cas dan sudah saya pasang lagi ya lor dan untuk kabel pengisian eh yang dari kiprok ke baterai itu sudah saya sambung nih ya Nah lanjut kita hidupkan untuk motornya tetapi sebelum kita hidupkan disini tadi sudah saya coba ada kedipan eh bagian lampu indikatornya itu 7 kedipan ya lor nah seperti ini nah ini ya nanti ya 1234567 nah mati 7 kedipan Oke untuk permasalahan 7 kedipan lanjut kita cek untuk kabel-kabelnya sepertinya ada kabel yang putus ya lor nah oke untuk lampu indikator 7 kedipan sepertinya untuk kabel bagian sini ya soket ini ya nih kita lepas dulu untuk soketnya sepertinya agak karatan ya nah kabel bagian ini nah ini foto satu lho ini lho nah coba kita sambung lagi dan nanti kita tes lagi ya apakah di bagian ketipan indikator itu hilang yang tujuh ketipan tadi putus ini ya ini yang satunya juga mau putus tapi belum ini untuk kabelnya sudah saya sambung coba kita colokkan lagi ya lor ya Oke coba kita cek untuk sensornya ya untuk bagian indikator tadi berkedip 7 kali setelah kita sambung kabelnya apakah masih berkedip Oke dan ternyata enggak berkedip jadi permasalahan permasalahan untuk kedipan bagian indikator motor bit stat kasar yang kedipannya 7 kali ya itu di bagian soket ini ya lor nih ini yang dibawah sini nih ya Oke di bagian situ ya teman-teman ini bisa diperiksa untuk teman-teman ya Oke sebelum kita lakukan pengetesan atau kita lakukan untuk dihidupan untuk monternya alangkah lebih baiknya kita reset dulu reset manual untuk monternya ini ya Oke untuk bagian reset manual bagian sini ya lor saya rasa untuk teman-teman sudah paham untuk cara-caranya ya di sini saya akan melakukan satu kali reset saja enggak sampai empat kali reset ya satu kali saja Oke kita ambil kabel patahnya di bagian sini ya lor ini kepala ini ya nah ini kita ambil kabel yang sebelah kiri yang ini dua untuk warnanya warna coklat ya dan warna hijau jeleret hitam yang kita ambil seperti ini nah teman-teman siapkan alat yang seperti ini untuk manual ya lebih mantap kita lepas dulu ya kita pasang lagi seperti ini kita mulai ini ya ini kita hidupkan untuk kontaknya lalu cepat 123 123 kita matikan kontaknya lalu untuk yang selanjutnya kita tarik tuas gasnya kita hidupkan nah disaat lampu indikator kedipan pertama kita lepaskan untuk tuas gasnya Nah seperti itu ya Coba saya lakukan karena enggak ada yang megangnya susah Oke ini sudah saya riset ya Nah ini satu kali kedipan ya tetap nah ini berhasil kita matikan kontaknya lalu kita cabut untuk jumpernya untuk bagian risetnya tak cabut baru kita hidupkan nah sepertinya akinya ngedrop ya loh ah nggak nggak kuat di starter karena untuk baterainya tadi sudah jelek banget dan untuk akinya juga bukan yang GS bukan yang hari ini sudah gantian semi kering ya ini coba kita engkau saja Oke Nah untuk bagian cok otomatis berfungsi bagus ya Oke teman-teman perlu diingat kalau setelah servis motor injek ini khusus motor injek untuk untuk motor Honda yang paling penting kalau menurut saya ah semuanya itu sudah normal semua nah terus dihidupkan kok bagian cok otomatis nggak berfungsi Nah itu harus diperiksa lagi ya lor harus di benari biasanya kan setiap ah pertama kali kita setat itu berapa detik untuk RPM itu naik sendiri berapa detik nah begitu beberapa detik setelah naik RPM baru dia turun lagi normalnya lagi langsamnya lagi nah berarti kalau sudah seperti itu untuk cek apa cok otomatisnya berfungsi nah ini cok otomatis Nah kalau ini nggak berfungsi harus diperiksa ya lor harus diperiksa apa penyebabnya itu Oke untuk motornya ini sudah hidup dan coba kita tes untuk dilepas untuk kabel positifnya untuk kabel plusnya kabel warna merah ini kalau memang dia hidup karena bagian sepul ya hidupnya itu dari api sepul berarti bagus ya normal kalau tadinya kan enggak dia hidupnya pakai api baterai makanya baterai sampai ngedrop coba kita hidupkan lagi nah ini kita pas dulu ya kita lepas dulu oke nah masih hidup ya bagus berarti untuk bagian pengecasan bagian sepul bagus bagian kiprok bagus dan bagian kabel juga bagus terus kita lanjut untuk pengetesan apakah kabel yang dari kiprok dari out kiproknya itu dia nyampe ke bagian kabel yang merah ini ya Nah kita tes seperti ini pakai lampu nah kita tes ya nah berarti bagus nih nah nah ini harus dilakukan pengetesan jalur sesuai kerusahaan kalau kerusahaannya itu penyebabnya baterai mudah kita ngedrop nah untuk pengetesan ya seperti ini setelah hidup motor hidup baru kita lepas untuk kabel akinya nah kita tes seperti ini ini khusus untuk motor Honda ya kalau motor Yamaha itu ada yang enggak bisa memang harus pakai baterai ada contohnya kayak motor Mio J itu harus pakai baterai kalau dilepas baterai mati walaupun posisi sepul bagus dan kiprok bagus oke lor semoga cara ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan Oke kita lanjut untuk video setelah hidup 武udak 渡 מאוד judulak wan